Pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri Tujuh Kendari dilakukan secara langsung bukan melalui perwakilan. Hal ini merupakan upaya pihak sekolah untuk memperkenalkan sistem demokrasi sejak dini kepada para siswa. Para pelajar SMP Negeri Tujuh Kendari memilih secara langsung calon Ketua OSIS mereka kamis lalu. Sistem ini dijalankan seperti halnya pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Setiap siswa yang telah mencoblos harus diberi tanda agar tidak curang menggunakan hak pilihnya lebih satu kali. Dalam kertas suara tiga calon Ketua OSIS SMP Negeri Tujuh Kendari yakni Herlina, Rukaya Apriliana, dan Miftahul Janna. Pemilihan Ketua OSIS seperti ini dilakukan pihak sekolah untuk memberikan pelajaran sistem demokrasi dalam setia pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Ketua OSIS satu kali setahun. Kita berharap bahwa ini adalah langkah awal usus untuk SMP Tujuh Kendari untuk melakukan proses demokrasi dengan mengadopsi dari pemilihan kepala daerah. Sebelumnya tiga calon Ketua OSIS telah memaparkan visi dan misi program yang akan dilakukan setelah terpilih. Dari Kendari Rahmat Buhari Enyus memberitakan.